Intro Halo saya Sikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko Tidak ada yang namanya misteri yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti Ini adalah satu mungkin gak untuk kalian Tapi sebenernya kalau boleh saya alamatkan video ini Sebenernya ini untuk Billy Siaputra seorang Kenapa? Karena disini saya ingin memperingatkan Billy bahwa Ada satu kesempatan yang kalau gak diambil sekarang ini akan terlewat Dan untuk kalian semua yang kebetulan sama kayak Billy, cowok, jomblo, nyari, cewek dan sebagainya Kalau nemu yang seperti ini atau mungkin gak sepuluh-sepuluhnya cuman beberapa Langsung sikat sebelum diambil orang Dan untuk para cewek ketahui lah bahwa ini adalah mungkin poin-poin yang dicari oleh seorang pria Yang memang nyari gak cuman pacar tetapi calon istri Kenapa disebut sebagai wave material? Karena ini yang sering diucapkan banyak netizen komen-komen Yang bilang kalau ayo Bang Bill Kalau yang cantik yang terkenal dan semuanya itu sering dapet dan ini Tapi kalau paket yang sekarang ini jarang lewat Nah seperti apa sih kira-kira Memes Prameswari ini sebuah paket yang cocok Sebuah hal yang memang diinginkan Siapa tahu Billy gak mendapatkan informasi ini Makanya disini saya memperuntukkan ini untuk Billy Syaputra Ini adalah sepuluh informasi yang harus diketahui Yang mana yang saya lihat dan sayang kalau ternyata dilewatkan Saya udah ketemu langsung interview disini Nonton terakhir ada video dari Uya Kuya juga Dia curhat disitu dan dari semua yang ada ini tadi Ini adalah sepuluh kelebihan Memes Prameswari yang membuat dia ini Memiliki wave material factor yang akan pas banget buat Billy Syaputra Gak usah pakai lama kita langsung mulai Dan ini sudah saya bahas bahwa dia ini adalah tipikal wanita yang sederhana Sederhana itu dalam artian gak seadanya Ya sudah dia melakukan sesuatu butuhnya itu ya dia lakukan itu Kita lihat handphonenya aja masih iPhone 7 Ini sesuatu yang jarang saya jumpai Karena kalau saya ketemu artis apalagi dengan seusia dia ini Kalau seandainya iPhone baru keluar gak pakai lama dia sudah pasti pakai itu Bukan artinya saya mengujat yang pakai iPhone yang terbaru Bukan Tapi untuk seorang Memes Prameswari dengan seperti itu Ini satu hal yang mungkin Bang Billy belum pernah nemu cewek yang seperti ini Dan cewek seperti ini tuh oke loh Kalau seandainya memang mau di punya hubungan dengan dia lebih serius lagi Artinya ya dia gak akan minta macem-macem Bajunya pun baju yang dia dibeli dari marketplace Yang gak ada mereknya yang kemarin saya lihat Dan dari semua penampilannya ya itu apa adanya Gak terus kemudian harus ada yang dirubah atau bagaimana Yang artinya kalau ternyata dapat sesuatu yang ya dengan semua paket yang indah-indah Dan barang-barang mewah itu bagus Dapat begini pun ini juga bagus Artinya kalau sebagai cowok saya ngomong pengeluarannya bisa ditekan Gak usah terlalu ngeluarin duit banyak untuk Ya meskipun dia bisa cari duitnya sendiri Tapi artinya apa? Dia memandang sesuatu itu gak harus cuma dari penampilan Dan dari kesederhanaan kita belajar bahwa Memes Prameswari ini adalah seseorang yang Ya yang penting itu adalah apa yang ada di hati dan apa yang diucapkan Bukan berarti kembali lagi ya kalau ternyata dia pakai handphone yang terbaru Pakaian yang terkini itu bagus Tapi buat seperti ini pun bagus juga Dan ini menunjukkan kalau ya sekali lagi ini cocok dengan Bang Billy Yang juga saya lihat Bang Billy ini tipikalnya juga gak terlalu suka pamer Apa adanya dia terlahir dari keluarga sederhana dan tahu arti kesederhanaan Lahir gak dalam keadaan kaya dan dia tahu bagaimana Sang almarhum kakak dulu merintis karirnya Dan artinya cocok Ini cocok banget Kalau kita lihat lagi Dia ini adalah tipikal wanita yang smart Dilihat dari cara menjawab semua pertanyaan yang dilemparkan Dilihat dari cara dia menyikapi Kalau dia harus bertemu dengan orang-orang dan berinteraksi dengan mereka Smart itu bukan hanya rajin Bukan hanya pintar Cerdas itu merupakan satu ini lebih ke orang bilang apa ya Streetwise Jadi kayak dia ini selalu bisa menghadapi segala situasi dengan cara yang smart Smart yang tepat Cara yang pas Gak berlebihan Gak juga kekurangan Jadi kalau memang dilihat dari kartu ini Kartu The Fool ini Dia selalu antusias Dia selalu mau belajar Dan dengan ini semua Menunjukkan kalau dia ini siap untuk menghadapi apapun Kebayang gak Kalau ada seorang wanita mau mendekati Billy Siaputra Dia harus berhadapan dengan masa lalu yang ada hubungannya sama Amanda Manopo Itu gak Gampang Dan saya pikir Memes perameswari ini akan bisa Bahkan akan bisa mendapatkan Posisinya sendiri Prestasinya sendiri Gak akan dibanding-bandingin Karena memang mereka berdua Memiliki fitur yang berbeda Tapi smart ini Akan membawa Bang Billy ini Di karir-karir kedepannya itu gak Ya Kalau mungkin orang selalu menganggap Cewek itu pansos sama Bang Billy Ini kita lihat bahwa Dalam hal ini mereka berdua Simbiosen mutualisme Saling mendapatkan Apa yang didapatkan Dan Kalau mereka berdua ini bareng Saya yakin karir Bang Billy Atau Billy Siaputra akan Lebih baik daripada saat ini Dia juga seorang pekerja keras Dia kalau udah mengingat sesuatu Dia akan kejar itu sampai dapat Dan dia gak malu harus memulai dari nol Nah di video saya sebelumnya Ada satu unggahan Dimana Dia buka Jualan boba Saat karirnya Gak jelas mau kemana Di tahun awal-awal covid Karena dia Mau sekolah Juga sekolahnya tutup Dia gak takut memulai segala sesuatu dari nol Dia juga mau menelan Pil kekecewaan Karena dia gak jadi berangkat Ke Jackman waktu itu Dan dia merasa Kalau ya ya sudah Apa yang dihadapannya Dia akan kerjakan Dia adalah seorang fighter Yang saya bilang ya Ini membuat Orang-orang ini akan melihat Ya dia mau mengerjakan sesuatu Yang mungkin dia belum pernah kerjakan Ya oke Kalau orang-orang yang di BN Entertainment Semuanya pekerja keras Tetapi kita melihat bahwa Saat dalam kondisi Gagal sekalipun Memes Prameswari ini berhasil Untuk menjadi Dia akhirnya mau mengikuti audisi Pergi ke Jakarta Terus kemudian dia menjadi sindeng Selama satu tahun Di programnya Mas Tukul Dan akhirnya membawa ke posisinya sekarang Yang kalau saya bilang Ini menuju The top of ya Karir di dunia entertainment Di Indonesia Ini satu hal yang mungkin gak kebayang Dan dengan ini semua Saya pikir sih Bang Billy ini akan beruntung Kalau bisa dapetin MMS ini tadi Dan kita melihat juga Kalau dia ini sayang banget Sama mamanya Dia bener-bener Apapun itu selalu Dia mengutarakan Bahwa ini semua Berhubungan sama mamanya Ada apa-apa dia telpon Ada apa-apa dia mengabari Dan bahkan kedekatan dengan mamanya Ini menunjukkan bahwa Kalau kita mengingat seorang wanita Yang akan cinta kepada kita Dan keluarganya Dia harus mencintai keluarganya Terlebih dahulu Dan ini adalah satu Kalau saya bilang Kelebihan yang memang muncul Dan cocok Kalau seandainya Bang Billy Menjadikan ini istrinya Kebayang gak Kalau Bang Billy nanti Akan semakin terkenal Semakin sibuk Mengerjakan banyak hal Sedangkan Si istri Ini harus tetap mengerti Kondisi di luar Saat dia dipasang-pasangan Dengan wanita yang lain Tapi di saat yang lain Dia harus tetap menjaga rumah tangga ini Tetap dalam kondisi yang baik Dan Memes Sepertinya orang yang tepat Karena nantinya Gak hanya untuk Bilisya Putra Untuk anak-anaknya pun Seperti itu Jadi kalau saya bilang Udah cocok banget Udah gak usah tunggu lama Apalagi dia tipikalnya Orang yang gak geng siang Datang ke tempat saya Ini di Cawang Naik Grab Bike Dan dia Benar-benar melakukan itu Hanya demi mengejar waktu Agar dia tidak terlambat Karena di perjalanan Itu Macet Dan dia Datang dengan Apapun yang dia bawa itu tadi Gak gengsi Kalau dibilang apa dan bagaimana Oke orang mungkin akan bilang Ya kan baru pendatang baru Saya kasih tau ya bahwa Dia ini Seperti di unggahan sebelumnya itu Dia sudah mengikuti ajang pencarian Dari lama Dan dari semua ini ya Kita gak bisa bilang Kalau dia anak baru Walaupun mungkin baru sekarang ini naik Tapi kita lihat bahwa Untuk menjadi tampil di atas panggung Dengan kepercayaan diri yang besar Dan saat kita turun Saklar harus di off-in Dan harus tetap sopan dengan orang-orang televisi Ketemu orang-orang biasa Dan jadi orang biasa lagi Itu bukan permasalahan gampang And that's why Kalau ternyata kalian melihat ada artis-artis Yang terus kemudian Mereka terlihat sombong Itu karena Mereka ini manusia normal Yang saat mereka di atas panggung Mereka harus super pede Saat turun Ya kadang-kadang mereka lupa Nge-off-in saklarnya Dan itu sesuatu yang wajar Tapi memang masih gak seperti ini Kita lihat bahwa dia ini Adalah seseorang yang gak geng siang Ini adalah sesuatu yang baru Yang dia harus lakukan Dan dia harus belajar Ngomong-ngomong belajar Sebentar saya potong dulu Karena saya mau tunjukkan sesuatu Yang berhubungan dengan Karena di masa pandemi Seperti sekarang ini Kadang kalau kita memiliki tabungan Terus kita mau investasikan Di satu tempat Kita takut mau investasi apa Nah untuk masalah trading Saya percayakan pada IQ Option Oke Dan hanya disini Di akun Official Resmi Yang ada centang birunya ini Follow saja Untuk dapatkan update Secara otomatis Oke Jangan ke yang lain Dan bicara tentang belajar Ternyata Pemes Prameswari ini adalah Seorang figur yang multi talenta Gak cuma menyanyi Ber-acting Serta ya sekarang Beradu peran Sebagai seorang Kalau saya bilang ini Presenter Tapi juga komedi Juga di OVJ Sesuatu yang membuat Ya Kalau nanti Bang Billy ini punya anak Bakat mereka berdua Kalau disatukan Akan jadi sesuatu yang indah Sesuatu yang Amat sangat luar biasa Dan mungkin Ya nanti Dari kecil pun Kayaknya kelihatan Kalau mereka ini Akan menghasilkan Satu bibit yang Menjadi entertainer Yang luar biasa juga Dan kita akan lihat Bahwa Gak hanya itu Ternyata Pemes Prameswari Juga seorang wanita Yang melihat ke masa depan Ini ditunjukkan dari Saat dia bisa kuliah Di dalam negeri Saja dia bisa lulus Dia bahkan mencari Double degree Untuk bisa kuliah Di luar negeri Ini artinya Dia melihat ke masa depan Bahwa mungkin saja Karir di dunia entertainment ini Gak selalu bisa diandalkan Suatu saat Pasti akan digantikan Dengan seorang yang lebih muda Dan saat itu nanti Dia tahu bahwa Pendidikan itu utama Dan akan membawa dia Kepada sesuatu yang lain Yang akan bisa dia dapatkan Dari sini Dan gak hanya ekonomi Saja meningkat Saya pikir masa depan Akan keluarga Nantinya mau arah kemana Ini sudah dipikirkan Baik-baik Menuju kemana Oleh si calon istri Yang kalau gak dilewatkan Ini akan membawa Banyak hal yang positif Dalam kehidupan Bang Bilisya Putra Dan kalau dilihat lagi Dia disini tinggal sendiri Gak ada temannya Ini artinya Memes adalah tipikal Wanita yang mandiri Yang buat seorang Bilisya Putra juga Perlu satu kondisi ini Agar gak dipengaruhi Oleh teman-temannya Kebayang kalau Memes disini Tidak mandiri Dan punya satu Visi dan misi sendiri Dia pasti gak akan Mendapatkan apa yang Dia dapatkan hari ini Orang yang gampang Banget dipengaruhi Diarahkan mau kemana Dan sebagainya Itu yang saya pikir Ya Bili gak perlu Orang yang seperti itu Dia lebih pilih Seseorang yang bisa mandiri Dan saat Bili nanti Gak ada Dia akan bisa Berdiri sendiri Tapi saat Bili ada disitu pun Ya suatu saat Siapa tahu Malah si Memes ini Akan mengarahkan Bili ini Pergi kemana Dengan semua karir Yang saat ini sudah dimiliki Nah kemandirian ini Sesuatu yang muncul Dan dari kartu ini Tampak bisa ditularkan juga Dan akan menjadi Sekali lagi Sisi positif Yang akan muncul Saat Bili Syaputra Semoga saja bisa menikahi Memes Prameswari Saya lihat lagi Juga ternyata Memes ini Tipikal yang super Mudah untuk berkomunikasi Gampang akrab Dengan orang lain Dan dari jawabannya Tidak dia berusaha Untuk menutup-nutupi Apa adanya Tetapi Dia tampak memiliki Satu particularization skill Yang di atas rata-rata Dan ini juga perlu Agar Ya di era social media Seperti sekarang itu Ngomong salah Ini kan jadi permasalahan Kan ya Dan Bang Bili Syaputra Dilihat karirnya Nanti 5-10 tahun lagi Ini akan semakin tinggi Perlu pendamping Yang kira-kira Nanti kalau digosipin Misalkan Eh kabarnya Bang Bili Sekarang dekat dengan Dia akan bisa menjawab Dengan bijak Dia gak berusaha Untuk menggurui Dan dengan kesumpelannya ini Dia akan bisa membawa Karir bisnis apapun Bili Syaputra Menjadi lebih baik lagi Dan yang terakhir Ini yang memang Ditunggu-tunggu dari dulu Adalah Orang yang bisa seiman Orang yang tinggal Bener-bener Di usia sekarang ini Kalau mau nikah Itu udah Tinggal langsung Bisa Karena gak ada lagi penghalang Penghalangnya adalah Keraguan untuk Mungkin Bang Bili Harapannya bisa ketemu Yang lebih baik lagi Dari Memes Kalau saya sih bilang Ada Tapi Akan ketemu di saat yang pas Atau enggak Akan dalam kondisi Seperti ini atau enggak Ini kayak sesuatu yang Semuanya disiati Semuanya kayak enggak Semuanya kayak enggak sengaja Semuanya kayak udah di depan mata Semuanya kayak yang Ini kalau orang Mau membuat sekalipun Enggak sedampang ini dilakukan Jadi Kalau menurut saya Sama seperti Memes waktu bilang Tentang Rizky Bila dan Lesti This is Match made in heaven Kayaknya memang Tuhan mengarahkan Bili Syaputra Untuk menuju ke Memes Dan Memes pun juga ada Untuk bisa melengkapi Bili Syaputra Dan mereka berdua saat ini Sedang berusaha Untuk saling menjajaki Satu sama lain Sehingga untuk Bang Bili Tunggu apa lagi Langsung saja Diambil ini tadi Hadiahnya Ini adalah sesuatu Yang dihadiahkan Tuhan Kepadamu Dan ini adalah Satu hal yang Sudah dirantikan selama ini Enggak hanya untukmu Untukmu dan keluargamu juga Jadi please Langsung diambil Sebelum keduluan orang Ngomong-ngomong keduluan orang Di konten berikutnya Saya mungkin punya Sedikit kabar yang Agak bahaya disini Dari tayangan Uyakuya Yang menghipnotis Memes Prameswari Ada satu kata-kata Yang mengatakan bahwa Memes ini Sedang diincar oleh Seorang pria Dan hubungan mereka ini Ini dibilang Memes tahu bahwa Cowok ini menyukai dia Dan Memes pun merasa nyaman Dan dia sebenarnya juga Merasa kalau Cowok ini tuh Tipenya dia banget Nah Apakah yang akan terjadi Dengan cowok ini Apakah Bang Bili Kalau tidak segera menentukan Akan kehilangan Memes Akan ada di tayangan berikutnya Jangan kemana-mana Langsung diklik saja Kalau belum tayang Berarti itu tanda Kalian harus menyalakan Tombol lonceng Dan tombol lonceng Kayaknya harus dinyalain Barengan dengan Men-subscribe channel ini Terima kasih sekali lagi Semoga siapapun kalian Akan bisa menemukan Jodoh yang tepat Untuk kalian Dan ingat Apapun itu Tetap berusaha untuk Menjadi yang terbaik Dan yang paling penting lagi Tetap sabar Berdoa Berusaha Dan kita akan mendapatkan Sesuatu Pada waktunya Nanti Terima kasih Sampai jumpa Dan salam Terima kasih